Hai Oke selamat bergabung kembali para pencinta otomotif kembali lagi dengan panggil disini akan memberikan segitu informasi dan berita sambil kalian menikmati pertandingan yang sudah kita sajikan hari ini dan semoga pada pertandingan dengan mode FPP ini bisa menghibur waktu kalian dan juga mengisi waktu kalian ya gitu aja sih sesuai dengan yang kita bilang kita bakalan akan ngasih informasi tentang MotoGP yaitu tentang April ya guys kita udah dapet informasi juga di tanggal 15 bulan November dan aku ambil dari situs resping MotoGP wawancara yang dengan susah payahnya harus men-translate dengan bantuan orang lain karena saya sendiri enggak bisa Inggris masyo dan gitu ya Oke ngomongin soal Aprilia seperti yang kita tahu with you RNF resmi tindah ke Aprilia guys sudah tidak mengambil Yamaha lagi jadi enggak ada lagi nanti di tahun 2023 Yamaha with you ya yang ada nanti bakalan masuk itu Aprilia with you RNF ya nah bos dari Yamaha sendiri itu udah nyiapin guys untuk 2023 kabar terbarunya itu yaitu udah nyiapin mesin baru semuanya baru elektronik baru pokoknya total rombakan total semuanya dari mula aerodinamika dan dan elektrik elektrikalnya dan juga mesinnya nanti semuanya baru untuk saat ini katanya karena mungkin pembalap utamanya ya karena pembalap utamanya mungkin lagi down nggak bisa performanya maksimal gara-gara beberapa problem terutamanya di elektronik yang dialami seperti kasus kemarin finalize kecewa banget motornya mogok gara-gara elektroniknya lupa di reset sehingga motornya harus terus mogok di jalan kate apa setelahnya hari aku lupa namanya RNR HD nya RHD nya itu nyala sehingga motornya macet dan depannya nggak bisa jalan karena RHD nya nyala seperti itu nah usut-punya usut ternyata Hai mekaniknya lupa untuk mereset daripada data mapnya sehingga itu bisa menyebabkan motornya kehabisan bensin sebelum selesai finish guys dan beberapa problem yang lain yang dialami oleh Aprilia sehingga tidak maksimal nah bocoran terbarunya katanya Aprilia itu udah bener-bener nyiapin semuanya cuman untuk saat ini untuk pembalap utamanya yang di Aprilia itu lagi di rehab dulu gitu loh healing healing mas bro jadi mereka itu sedang healing dulu supaya bisa maksimal nantinya nah yang ngetes sekarang itu itu dari tim with you RNFs tim dari Aprilia sendiri itu sangat open banget menerima masukan dan kekurangan dan tim Aprilia with you RNF itu sendiri udah nyoba motor barunya di tes ya udah masih banyak sekali katanya masukkan tentang motor terbaru itu dan tim Aprilia itu bener-bener open guys maksudnya eh dia ngerima gitu ya beda sama beberapa aprikan ya Hai nah kita kita ambil contoh aja sih Ducati Ducati di tahun depan bakalan ngeluarin mesin baru ya desmo 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 CD desmo CD sorry desmo CD yang terbaru di 20 2023 itu hanya ada enam slot sisanya masih dikasih desmo CD yang tahun 2022 ya desmo CD GP 2022 dan tidak ada peningkatan yang lain itu masih murni masih pakai mesin lama dan yang dapat itu hanya ini aja jadi kalau di Aprilia ini enggak guys untuk untuk Yamaha sorry untuk with you RNF ini dikasih mesin yang sama dengan tim utamanya dan juga mereka ngetes masukan dan masukan itu bener-bener ditampung dan juga bakalan di kasih perbaikannya gitu loh nanti ke depannya jadi tim dari Aprilia ini sangat optimis sekali nanti di 2023 bakalan bisa bersaing lebih bagus lagi daripada sebelumnya dengan beberapa jurus jitunya ya kita tunggu ajalah kayak gimana nanti perkembangan yang tim Aprilia untuk software untuk tahun 2022 ini dengan radernya finalis itu bagus kok enggak ada ini yang satunya aku lupa radernya bukannya ini ya bukannya enggak tahu tapi lupa namanya soalnya yang paling menonjol itu finalis yang banyak di ini sehingga menutupi rader yang satunya gitu loh ya sama kayak Banaya sama Jose Martin gitu artinya sendiri itu ini enggak enggak apa saja enggak 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 begitu apa ya kadang lupa itu siapa ya satunya ya enggak kira-kira itu tadi yang lebih condong di gemburkan ya Banaya nya doang gitu loh peko ya sama ini jadi finalis sama satu-satu lupa kalau kalian ingat tulis aja disitu guys nah jadi nanti itu bakalan seru banget dari di 2023 ini karena banyak sekali perubahan banyak sekali terobosan dan semoga apa yang dikasih masukkan oleh Rossi ya gimana kenapa untuk GP-GP terbaru setelah dia pensiun itu agak kurang begitu menarik karena kurangnya overtake ya mungkin juga bakalan dipertimbangkan oleh yang lainnya jadi motor itu enggak melulu dikontrol oleh elektronik semuanya jadi sesekali ada manualnya pembalap skill pembalap diutamakan gitu loh adek Rossi tuh kalau aku tangkap itu kan gini bilangnya motor-motor untuk terbaru itu kan ini apa istilahnya sekarang itu lebih condong semuanya itu diolah oleh mesin jadi kita nggak bisa mengeluarkan skill misal dihitungan atau mengeluarkan skill dulu ini karena apa ya itu tadi kontrolnya itu semuanya diatur oleh mesin semuanya jadi dari mulai menikung ya kalian tahu segitulah sudah mulai ada tambahan tambahan baru ada hole shot lah ada apa itu pernya barulah terus ini 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 ya seperti itu guys ya Oke sampai sini berita terbaru dari Aprilia semoga kalian bisa menangkap dan semoga kalian terhibur juga dengan apa yang kita sedihkan hari ini Bang Ibu undur diri salam satu asbal selamat menikmati 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 selamat menikmati